mengejutkan, berikut hasil simulasi laman footballranking.com, persentase tim yang lolos ke Piala Asia 2023 namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar timnas sepak bola Indonesia setiap hari timnas Indonesia dan 23 tim lain kini siap berebut 11 tiket dalam kualifikasi Piala Asia 2023 11 tiket itu terdiri dari 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik kualifikasi digelar di 6 negara sebagai tuan rumah tanggal 8-14 Juni 2023 dari 7 wakil Asia Tenggara ASEAN, di kualifikasi itu, hanya Malaysia yang menjadi tuan rumah laman footballranking.com melakukan simulasi lebih dari 10 ribu kali untuk mengetahui 11 tim yang lolos ke Piala Asia 2023 hasil simulasi dari peluang juara grup dan runner-up terbaik itu kemudian ditotalkan untuk mengetahui peringkat probabilitasnya Uzbekistan berada di peringkat pertama dari perebutan 11 tiket Piala Asia 2023 tim Asia Tengah yang menjadi tuan rumah kualifikasi grup C itu mendapatkan total angka probabilitas tertinggi untuk lolos, yakni 99,57% total angka itu berasal dari peluang Uzbekistan sebagai juara grup sebesar 74,82% dan runner-up terbaik 24,75% posisi kedua dipegang Thailand dengan total probabilitas lolos 94,56% timnas segrup Thailand ini sebenarnya sangat kecil peluangnya menjadi juara grup, yakni hanya 25,14% namun, peluang menjadi runner-up terbaik cukup besar, bahkan tertinggi dalam 5 jatah, yaitu 69,42% posisi ketiga jatuh ke Palestina, yang berada di grup B bersama Filipina, Yaman, dan Tuan Rumah Mongolia pemilik ranking FIFA 100 itu meraih total probabilitas 90,70% Jordania, tim yang paling diunggulkan di grup A bersama Kuwait, Indonesia, dan Nepal, berada di posisi keempat dalam urutan lolos ke Piala Asia 2023 pemegang ranking FIFA 91 itu meraih total peluang 89,98% Indonesia menempati posisi ke-17 dari 24 tim dengan total probabilitas lolos hanya 19,76% total probabilitas itu berasal dari peluang juara grup 5,61% dan runner-up terbaik 14,15% di atas Indonesia persis ada Singapura dengan total peluang 25,23% dua tim lain ASEAN, Filipina dan Malaysia, berturut-turut berada di atasnya dengan total peluang 27,82% dan 46,16% meski kurang diunggulkan, timnas Indonesia tetap punya potensi untuk mematahkan hasil simulasi itu termasuk mengejutkan Jordania dan Kuwait bagaimana menurut kalian? terima kasih telah menyimak info ini kalau anda suka, like, komen, dan bagikan video ini nantikan video kami selanjutnya salam olahraga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!